Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinasta'in Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Allah mu'allimna Ma yanfa'una wa nfa'na Bima'an labtana wa rizukna ilman ta'fi'ah Amin ya Rabbil alamin Para Ustaz semuanya Semoga semuanya senantiasa dalam Lidupan Allah dalam keadaan sehat Walafiat Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsir marah labit Likashfi ma'nal Qur'anil majid Surat An-Nahal Ayat 103 A'udzubillahiminasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tafadzal Ustaz Mustari Sahibul Hajat A'udzubillahiminasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qala'abdullahi bin muslim Al-Habdramim Annu'abdaini lana Ahaduhuma yuqalulahu yasarun Wal-akharu jabaru Wakana yasnu'ani As-saifah bi-makkata Wa yakra'ani tawrata Wal-injil Wa kana rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yamurru alaihima Wa yasma'u Ma yakro'anihi Wa ajaballahu ta'ala Angzalika Bi qawlihi ta'ala Lisanu'l-lazina yulhiduna ilaihi A'jamiyu wa haza lisanun Arabiyum A'i kalamun ladhi Yang sibuna ilaihi Ibroniyun Lam yata kalam Bil'arabiyati Wa lam yati Bi fasihil kalami Wa haza l-qur'anu Sohatun hadal qur'ana Min man ajama Min azmi Adal ladhi Min ajami Adal ladhi Tashiruna ilaih Fasubita bihaddad dalil Annal qur'ana Wahyun Awhallah Awhahullahu Ila muhammadin Wa laisa huwa Min ta'limin Lazi Tashiruna ilaihi Wa la huwa A'atin bihi Min tilqai Nafsihi Bal Hua Bal huwa Wahyun Min Allah Oke Liti Osa Ini ayat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad na'lamu Dan sungguh kami tahu Annahum Ay kufarumakata Demi Allah Sungguh kami tahu Bahwa sungguh mereka Artinya mereka kafir Maka itu ya kulun Mereka berkata Innamayu'allimuhu Basyaru Hanya-sanya Benar-benar Mengajarkan Kepadanya Muhammad Oleh manusia Atau mengajarkan Akannya Muhammad Akannya Al-Quran itu Oleh Manusia Artinya ayat sebelumnya Kafir menuduh Kalau Nabi itu Quran yang nyampe Kepada Nabi Bukan dari Jibril Tapi diajarkan Oleh manusia Innamayu'allimu Muhammadan Al-Qur'ana Basyarun La Jibrilu Kama Yadda'i Atau Yudda'a Artinya Hanya-sanya Mengajarkan Akan Muhammad Akan Al-Quran Oleh manusia Bukan oleh Jibril Sebagaimana Yang diakui Ya itu ayat sebelumnya Ustaz Makanya Kemudian Kalau Abdullah Berkata oleh Abdullah bin Muslim Al-Haturami Anau Bermaksud oleh mereka Oleh mereka Orang musyrik Ya pulun Mereka berkata Orang kafir Mekah itu Berkata Anau Bermaksud oleh mereka Kafir Mekah Abda'ini Akan dua hamba Bagi kami Ini kata Muslim Hadrami Abdullah bin Muslim Hadrami Katanya Orang kafir Mekah itu Bermaksud Kepada Basyar disini Siapa Basyar Yang mengajari Nabi Bermaksud oleh mereka Akan dua hamba Milik kami Ahaduhuma Yang bermula Salah satu Keduanya Dua hamba Itu dikatakan Orang baginya Hamba Yasar Dan bermula Yang lain Itu Jabar Wakana Yasna'ani Adalah Kedua hamba Itu Yasna'ani Membuat oleh Keduanya Akan saifah Akan pedang Bima kata Di Mekah Membaca oleh Kedua buddha Itu akan Kitab Taurat Dan Injil Wakana Rasulullah Dan adalah Rasulullah Ya murru Melewati Ia di atas Keduanya Mendengar Ianya Nabi Akan apa Yang membaca Oleh keduanya Akannya apa Karena Nabi Suka lewat Menemui Dua buddha Itu Sehingga Nabi Mendengarkan Bacaan Taurat Dan Ikir Ketika Di kemudian hari Nabi Mendakwahkan Quran Nabi Dituduh Bahwa Nabi Belajar Dari Dua buddha Itu Kemudian Fa'ajab Allah Ini berkaitan Dengan ayat selanjutnya Fa'ajab Allah Maka Menjawab oleh Allah Ta'ala Anzalika Dari demikian Tuduhan Dari Dengan sirman Allah Ta'ala Bermula Lidah Lidah Yang mereka Menuduh Kepadanya Nabi Atau Kepadanya Al-Ladi Bermula Lidah Lidah Bermula Lidah Yang mereka Menuduh Menuduh Dengan Batil Yang menuduh Oleh mereka Kepadanya Si Al-Ladi Itu A'jam Lidah Orang Yang dituduh Mengajarkan Nabi Quran Itu A'jam Bukan Orang Arab Dan Bermula Ini Ini Quran Itu Lisan Arabi Itu Lisan Arabi Yang jelas Yang nyata Titik dulu Ustaz Ini kopi Harus kental Ustaz Berarti Ustaz Taurat Nama Injil Bahasanya A'jam Ya Bahasa Ibrani Ibrani Bukan Bahasa Arab A'jam Itu Artinya Kalau Nabi Diajarkan Oleh Orang A'jam Mestinya Pinter Bahasa A'jam Ini Nabi Yusru Membawakan Quran Bahasa Arab Oke Ustaz Kita lanjut Dulu Kalam Alladhi Yang Sibuna Ilahi Ibrani Yun Lam Yata Kalam Bil Arabi Artinya Bermula Kalam Si Alladhi Alladhi Ini Basyar Tadi Di atas Bermula Kalam Orang Yang Mereka Menisbatkan Kepadanya Orang Itu Ibrani Lam Yata Kalam Tidak Berbicara Ianya Si Alladhi Dengan Bahasa Arab Walam Yati Dan Tidak Mendatangkan Bifosih Kalam Dengan Kalam Yang Fosih Waha Zal Quran Kalam Arab Bermula Ini Quran Itu Kalam Yang Berbahasa Arab Zubayan Yang Memiliki Bayan Dan Fosaha Maka Bagaimana Mengajarkan Ianya Si Allabi Ini Akan Muhammad Wahu Padahal Dianya Muhammad Itu Datang Ia Kepadamu Bi Hadal Quran Dengan Membawa Ini Quran Yang Fosih Quran Alladhi Ajad Tum Anhu Yang Engkau Lemah Darinya Quran Waantum Ahlul Fosaha Dan Bermula Kalian Itu Orang Orang Yang Fosih Kalim Orang Orang Yang Mereka Menuduh Nabi Belajar Disitu Kalim Ibroni Dia Tidak Ngomong Bahasa Arab Dan Dia Juga Tidak Fosih Sementara Ini Quran Kalim Bahasa Arab Yang Sangat Penuh Dengan Bayan Dan Fosih Mungkin Orang Yang Tidak Fosih Mengajarkan Orang Yang Fosih Sementara Nabi Datang Bawa Quran Yang Penuh Fosih Yang Kalian Tidak Mampu Untuk Membuat Tandingannya Padahal Kalian Orang Arab Itu Orang Orang Yang Artinya Seperti Itu Maka Bagaimana Mampulah Oleh Orang Orang Yang Dianya Orang Itu Ajam Alam Misli Hadal Quran Di Atas Umpama Ini Quran Dan Dimana Itu Kefasehan Ini Quran Min Ajami Dari Keajamannya Si Allah Maksudnya Dimana Kefasehan Quran Kalau Dibanding Dengan Keajamihan Dia Dimana Itu Kefasehan Quran Dimana Itu Kefasehan Ini Quran Dari Keajamian 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 Gimana Cara Mengertikan Ustaz Dimana Dimana Itu Kefasehan Ini Quran Dari Keajamiahannya Si Allah Ajamihan Yang Mana Ini Error Kalimatnya Ini Arabnya Apa Coba Dilihat Dulu Salam Ini Kenapa Ada Zamer Mestinya Min Ajamih Adal Ladi Tushiruna Gimana Ustaz Kalau Di Saya Itu Ada Titiknya Itu Baru Ini Membingungkan Min Ajmati Oke Oke Piyo Tengah Lombor Wa Aina Fasah Tuhadal Quran Min Ajmati Hadal Ladi Tushiruna Ile Dan Dimana Itu Kefasehan Ini Quran Dari Keajaman Ini Si Allah Yang Kau Isyarahkan Kepadanya Si Ini Itu Baru Ini Ustaz Mustadi Capek Mikirin Kalau Lihat Kitab BDM Gak Ketemu Artinya Ini Ada Tanya Ustaz Jadi Maksudnya Gak Bisa Dibandingkan Kepasehan Quran Dengan Orang Ajam Dari Maka Sebutlah Dengan Ini Dalil Bahwa Quran Paseh Ajam Itu Gak Paseh Maka Sebutlah Dengan Ini Dalil Oleh Buah Sungguh Quran Itu Wahyu Aw Yang Mewahyukan Akannya Wahyu Kepada Nabi Muhammad Dan Tidaklah Dianya Quran Itu Dari Diajarkan Oleh Si Tidaklah Tidaklah Bermuladianya Quran Tidaklah Bermuladianya Muhammad Itu Yang Membawa Ia Dengannya Quran Artinya Quran Itu Bukan Diajarkan Oleh Orang Ajam Tadi Bukan Bukannya Muhammad Walah Wa Atin Bihi Mint Il Kain Naf Sib Bahkan Tetapi Dianya Quran Itu Wahyu Dari Allah Subhanahu Artinya 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 Begitu Bermuladianya Bermuladianya Innal Innal Lathina La Yuminuna Bi Ayat Allah Ay La Yusaddiquuna Annaha Min Indillah Bal Yasumunaha If Ira Ou Muallimatan Min Al-Bashar La Ya Yuhdihimullahu Ilah Kaurinjil Jannah Walahum Fil Akhirati Azabun Alim Ay Bal Yasukuhum Ilan Nabi Innama Yaftari Al-Kadhib Al-Ladhi La Yubiduna Bi Ayat Allah Ay Innal Mufthariya Uwalladhi Yakdhibu Bi Ayat Allah Wa Yakulu Innaha Iftiraun Wa Muallimatun Bin Al-Bashar Wahada Raddun Li Qawlihim Innama Amta Muftarin Wa Qalbun Lil Amri Alayhim Bi Bayani Anna Um Ul Muftarun Wa Ula'ikahum Al-Kadhibun Ayyuh Kamiluna Fil Kidbi Idla Kidba A'zamu Min Takdibi Ayat Allah Masya Allah Sesungguhnya Orang-orang Yang mereka Tidak beriman Dengan Ayat Allah Apa makna Mereka Tidak beriman Artinya Mereka Tidak Percaya Bahwa Ayat Allah Itu Datang Dari Sisi Allah Tetapi Mereka Menamakan Akannya Ayat Allah Iftiraan Kan Kebohongan Jadi Iftira Masdar Ini Kemungkinan Mu'alamatan Juga Masdar Mereka Tidak Percaya Bahwa Sungguhnya Ayat Allah Itu Datang Dari Sisi Allah Tetapi Mereka Menamakan Akannya Ayat Quran Malah Iftira Sebagai Satu Kebohongan Atau Menamakan Oleh Mereka Akannya Quran Akan Yang Diajarkan Dari Manusia Tadi Di atas Dituduh Bahwa Diajarkan Oleh manusia Ini Khabar Ina Sembunya Orang-orang Yang mereka Tidak Beriman Dengan Ayat Allah Itu Tidak Akan Memberi Petunjuk Kepada Mereka Oleh Allah Tidak Akan Diberi Petunjuk Kejalan Sorga Dan Bagi Mereka Di Akhirat Itu Ada Adab Yang Beri Ini Bermanaba Artinya Tetapi Allah Menghalau Ia Akan Mereka Kedalam Neraka Artinya Sepintas Begitu Ustaz Yang Kelihatan Yusamu Majul Ustaz Tidak Majul Samaya Yusamiu Cuma Karena Ilat Sarofiyah Jadi Yusamu Biasa Buang Ini Buang Itu Tinggal Yusamuna Kalau Ditas Samaya Yusami Yusamiyani Yusamuna Yusamiu Kan Berat Ustaz Berat Berat Tomah Dia Kemudian Tomahnya Dibuang Kemudian Yanya Dibuang Kemudian Mimnya Ditomahkan Biar Munasabat Dengan Uaw Sebagai Fa'il Nah Itu Ilat Sarafiyah Kalau ada Fa'idah Tambahan Ditambah Ustaz Mungkin Ada Belagah Belagah Apa Apa Ini Tokit Kita Udah Belajar Tokit Orang Orang Yang Tidak Beriman Benar Benar Orang Yang Tidak Beriman Tidak Akan Diberikan Hidayah Bagaimana Diberikan Hidayah Orang Dia Enggak Percaya Tadi 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 Tidak Tidak Ulasan Yang Tadi Rasulullah Menerima Pengajaran Dari Orang Ajam Sedangkan Mustahil Bagaimana Mungkin Rasulullah Dapat Ajaran Dari Orang Ajam Dia Nyampein Kur'annya Mana Mungkin Artinya Gurunya Ajam Ngurinya Pasti Masa Aram Itu Mustahil Pada Akal Luar Biasa Hujah Hujah Akliah Saya Pernah Dengar Gini Tadi Sebutnya Bahasa Pilsafat Modern Sebutnya Conterexempel Jadi Artinya Membalikan Keadaan Jadi Hujah Langsung Membalik Bahasa Conterex Serangan Balik Jadi Diserang Balik Akhirnya Patah Hujah Hujah Yang sangat Lemah Hujah Mereka Mereka Menuduh Itu Lemah Oke Kemudian Ini Ayat Pendek Pendek Hanya Sanya Mengadakan Akan Kebohongan Oleh Orang Orang Yang Tidak Beriman Mereka Dengan Ayat Allah Hanya Sanya Mengadakan Iftira Itu Bohong Di Atas Bohong Membuat Kebohongan Hanya Sanya Menyatakan Kebohongan Oleh Orang Orang Yang Tidak Beriman Mereka Dengan Ayat Allah Sesungguhnya Orang Orang Yang Berbohong Itulah Orang Yang Mendustakan Terhadap Ayat Allah Dan Berkat Mereka Itu Engkau Bukan Quran Hanya Sanya Bermula Engkau Itulah Pembohong Ini Sudah Titik Di Sini Ustaz Dan Dibalikkan Bagi Perkara Kepada Mereka Dengan Dijelaskan Bahwa Sesungguhnya Mereka Itulah Pembohong Yang Sebenarnya Nah Ini Dan Bermula Mereka Benar-benar Mereka Itulah Pembohong Yang Sebenarnya Sesungguhnya Mereka Bermula Mereka Jumlah Ismi Ada Zamir Fasal Mereka Mereka Itulah Pembohong Yang Sempurna Dalam Kebohongannya Kenapa Dianggap Sempurna Dalam Mereka Paling Bohong Karena Tidak Ada Kebohongan Itu Yang Lebih Besar Dari Mendustakan Ayat-ayat Allah Begitulah Kalau dari Sisi Balagunya Kemarin Kita belajar Demir Fasal Termasuk Paidah Taukit Kemudian Pakai Isim Isyarah Lagi Pastinya Di sini Hum Sudah Cukup Ustaz Humul Kazibun Ini Sudah Mewakili Ditambah Isyarah Tubul Jumlah Ismiah Lagi Inilah Makanya Sheikh Nawawi Ini Mengambil Arti Kamilun Dari Ini Lanjut Lanjut Sampai Assalamualaikum Patalafzabihi Bi'amrin La To Qatalahu Bi'at Takhwee Bil'quatli Waqabur Bishadid Wa Kal'ilamat Al-Qawiyyati Mimma Yakhawku Ala Nafsihi Au Ala Idwin Min Aghohi Waqabuhu Mutah Inum Bil'iman Ayywal Halu Anne Qolbahu Lam Tetagayyar Akidatuhu Wa Hada Dalilun Ala An Al-Fam Masya Allah. Man kafara. Bermula siman yang kafir ia terhadap Allah. Kapan kafirnya? Sesudah keimanannya. Niscaya. Maka sabit diatasnya siman. Itu kemarahan dari Allah. Kata beliau jawab man. Dibuang kenapa? Karena dilalah ujung ayat. Maka bermula siman yang kafir ia dengan Allah. Dari sesudah keimanannya. Artinya. Bermula siapapun yang melafatkan ia dengan kalimat kekafiran. Kapan dia melafatkan. Dari sesudah keimanannya seseorang. Dengannya Allah Ta'ala. Niscaya. Fa'alaihi maka diatasnya siman itu. Ghadabun minallah. Kemarahan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fa'man mausulatun muqtada'un. Maka bermula man itu isim mausul. Man. Muqtada. Isim mausul muqtada. Wa khabaruhu mahtufun. Dan bermula khabarnya. Man itu mahtuf. Lidala latil khabaril ati alih. Karena ada petunjuk khabar yang akan datang. Ianya khabar alaihi diatasnya. Diatasnya. Apa nih? Bermula khabarnya. Man itu mahtuf. Karena menunjukkan khabar yang akan datang. Ianya khabar alaihi diatasnya khabar mahtuf. Man isim mausul. Khabarnya dibuang. Oh berarti bukan man syarat. Bukan man syartiyah. Man isim mausul. Cuma kenapa di khabarnya pakai fa? Biasa kan? Karena isim mausul itu kan kayak. Menyerupai-menyerupai syarat gitu. Ada bau-bau syaratnya kan? Maka di khabarnya pakai fa. Man kafarabillah. Mimpah di imanihi fa'alaihi ghatabu minallah. Pakai fa di sini. Kemudian khabarnya mahtuf. Kenapa? Karena ada khabar di depan. Dilalah khabar di depan. Untuk khabar yang pertama. Apa istilah balagahnya Ustaz? Kalau dibuang yang pertama karena ada dilalah dari yang kedua? Apa namanya? Ihtibak apa? Lupa saya istirah. Istirah dalam balagah. Ihtibak. Sudah kita tinggalkan balagah. Kurang mau telah ahli balagahnya. Oke. Ilaman ukriha. Kecuali yang tidak nibarahi Allah. Sebentar. Ada. Apa namanya? Ada panggilan. Ila man ukriha. Kecuali yang tidak dimarahi oleh Allah. Walaupun dia mengatakan kalimat kekafiran. Man ukriha. Kecuali orang-orang yang dipaksa akan dianya orang. Alat talafudhi bil-kufri. Dipaksa untuk melafatkan dengan kekafiran. Patalafadha bihi maka melafatkan ia dengannya kekafiran. Bi amrin la to katalahubihi. Dengan satu perkara. Yang tidak ada kemampuan baginya dengannya perkara. Kecuali orang-orang yang dipaksa akan dianya kepada melafatkan dengan kalimat kekafir. Patalafadha maka melafatkan ia dengannya kekafiran. Dengan perintah. La to katalahubihi. Yang tidak ada kemampuan baginya seorang dengannya perintah. Di bawah ancaman. Kat takwifi bil-katli. Seperti ditakuti dengan dibunuh. Wa qaddar bi-syadidi. Seperti pukulan yang keras. Wa kal ilama til kawiyah. Seperti disakiti. Ilamat. Seperti menyakitkan yang kuat. Mimma ya khafu ala nafsi. Dari hal-hal yang takut ia terhadap dirinya. Au ala aduin min a'da'i. Atau takut terhadap satu anggota dari anggota-anggotanya. Kalau enggak mengatakan kalimat kafir dipotong tangan. Misalkan. Ada kecuali. Kecuali orang-orang yang dipaksa akan dia. Wa qaluhu dan bermula hatinya. Padahal bermula hatinya itu mutmainnon. Itu masih tenang. Bil iman dengan keimanan. Wa al-halu anna qalbahu lam yatagayar aqidatuh. Padahal sesungguhnya hatinya. Padahal wal-halu dan bermula hal. Itu bahwa sungguh hatinya itu tidak berubahlah oleh aqidahnya hati. Hatinya masih berimah kepada Allah. Mulutnya doa. Kemudian Syekh Nawawi menambahkan. Ini mengikuti pendapat yang menyatakan. Iman itu tasdik bil kalbi. Wahadza dalilun. Bermula ini ayat itu menjadi dalil kepada bahwa sungguhnya iman. Dianya iman itu tasdik bil kalbi. Iman berarti tasdik bil kalbi. Tidak ada kaitannya dengan ucapan. Ucapan itu hanya untuk berlaku hukum iman secara-tahil. Walaupun nama syaroha bil kufri saudara. Tetapi bermula siman. Yang terang ia nyaman dengan kekafiran nisbah dadanya. Majat lagi Ustaz ya. Disebut dada. Disebut tempat maksudnya. Hati. Apa namanya Ustaz Barulih? Iradah mahal kehendakihal. Majat. Iya. Kayak nahar kemarin Ustaz. Kitakul mahal. Kitakul mahal iradatil hal. Disebut sungai. Maksud air. Tetapi orang-orang yang terang ia. Atau apa namanya. Terbuka ia dengan kekafiran nisbah hatinya. Yang berbahaya berarti orang-orang yang hatinya memang kufur. Walakin mani atta kadal kufrat. Tetapi bermula orang yang mengiktikatkan ia akan kekafiran. Wa insyarabihi. Dan terang ianya hatinya dengannya kekafiran. Dan terang ia nyaman dengannya kafir nisbah hati. Ini rada ada gangguan Ustaz. Ustaz. Tetapi bermula siman yang meyakini ia akan kekafiran. Dan terbuka ianya siman dengannya kekafiran nisbah hatinya. Fa'alaihim ghadabun minallah. Itu sabit di atasnya siman. Itu kemarahan dari Allah. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka itu ada azab yang besar. Artinya sementara. Itu Ustaz khobar makhdub tuh yang dibuang apanya. Mana ya. Gimana Ustaz? Gatas tuh. Wah khobar makhdub. Akhirnya apa? Ini fa'alaihim ghadabun minallah. Jadi asalnya. Mangkafarabillahi min ba'di imanihi fa'alaihi ghadabun minallah. Dari mana beliau memahami fa'alaihi ghadabun minallah. Karena di ujung ayat ada fa'alaihim. Lanjut. Lanjut, dilihat lagi Ustaz itu. Tafsirnya. Oke Ustaz. Ustaz khobar makhdub. Ustaz khobar makhdub. Rumia anna kuraysyan akrahu imaran. Amaran. Amaran. Wa abahu yasiron. Wa ummaku sumyata. Alasud tida parobatu sumyata. Bayna ba'iraini. Wa darabaha abu jahlin. Bi hurbatin. Bi farjiha. Pamatat. Wa kutila yasirun. Wa amma ammarun. Fatahum bilisanihi ma akrahu alaihi. Wa kila ya Rasulullah. Inna ammarun. Kafara. Wa kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kalla inna ammarun. Muli'a imanan. Yang korni'i ila qodamihi. Wa akhtalakul imanu bilakmihi wa damihi. Fa ata amaru Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wahuwa yabki. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yam sahu aynahu. Wa kuala maliku. In adulaka fa kullahum. Ma kulta. Fa nu zilat fa nazilat. Hadihil ayatu. Tariqa ayil kufru wa andal iman. Bi anahu mustahabul khayata dunya ala al-akhirah. Ay bisa babi. Bi sababin annahum rajahul dunya ala al-akhirah. Wa anallala ya'jil qawm al-kafirin. Wa bi anahu ta'ala mahadahum ilal imani wa amma aswamahum anil kufri. Nuktah kabir. Oke Ustaz. Ini nuktahnya di sini Ustaz. Ini udah ayat lain. Oke. Wa rawa anna waru'ya. Wa ru'ya anna quraishan akrahu ammaran wa abahu yasiran wa ummahu sumayyata alal irtidat. Diriwayakan bahwa sungguh orang Qurish itu. Kafir Qurish. Akrahu mereka memaksa akan Sayyidina Ammar dan bapaknya. Siapa bapaknya Yasir. Wa ummahu dan akan ibunya Ammar. Yaitu Sumayyah. Alal irtidat. Untuk murtad. Ini Ammar bin Yasir. Ini sahabat nabi. Sahabat utama ya. Jadi orang-orang yang awal Islam di Mekah itu. Jadi Qurish memaksa Ammar. Bapak Ammar Yasir. Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar. Sumayyah. Dipaksa untuk murtad. Farabatu sumayyata baina ba'iraini. Maka mereka mengikat akan Sumayyah antara dua ontah. Kita bisa membayangkan. Orangnya diikat. Di tengah dua ontah. Dan memukul akannya Sumayyah oleh Abu Jahal dengan alat perang. Dalam riwayat, dalam sirah disebut tombak. Memukul akannya oleh Abu Jahal dengan tombak. Di farjiha di farjinya. Ini korban pertama dalam Islam. Ustaz katanya. Sumayyah. Beliau meninggal karena mempertahankan keimanan. Ditusuk. Famatat. Maka meninggal ianya Sumayyah. Wa kutilah Yasir. Dan dibunuh akan Yasir. Tinggallah anaknya Ammar. Wa amma ammaru fa'ato'ahum bilisaneh ma'akrahu alih. Padahal pun bermula Sayyidina Ammar. Itu maka mentaati ia akan mereka kafir-kuris dengan lidahnya. Akan apa yang mereka paksakan. Kepadanya Ammar. Jadi beliau mengatakan kalimat kafir. Dalam riwayat dinyatakan. Mereka memerintahkan Sayyidina Ammar untuk mencaji Nabi. Terpaksa beliau mencajinya. Wa kutilah. Maka dikatakan orang. Ya Rasulullah. Berita sampai ke Rasul. Ya Rasulullah. Inna ammaran kafara. Wahai Rasul. Sesungguhnya Sayyidina Ammar itu sudah kafir. Wa kala Rasulullah. Maka berkatalah oleh Rasulullah. S.A.W. Kalla. Nggak akan. Nggak akan terjadi. Inna ammaran mali'un imanan min karnihi ila qadameh. Tidak akan. Sesungguhnya Ammar itu. Yang penuh nisbah iman. Ini kita jadikan isim fa'il aja Ustaz. Mali'un. Sesungguhnya Ammar itu yang penuh nisbah iman. Itu yang penuh keimanannya. Mulai dari kepalanya. Mingkar mihi. Dari tanduk. Kan orang nggak ada tanduknya Ustaz. Sesungguhnya Ammar itu yang penuh nisbah iman. Dari kepalanya hingga ke kakinya. Iman semuanya. Wa khtalatol imanu bilah mihi wa dameh. Dan telah bercampurlah oleh keimanan dengan dagingnya dan dengan darah. Nah itu. Jadi Nabi tahu. Nggak percaya kepada berita yang disampaikan orang. Fa'ata Ammarun. Rasulullah maka. Sesudah kejadian itu. Datanglah oleh Sayyidina Ammar. Menghadap Rasulullah SAW. Dan dianya Ammar itu dalam keadaan menangis. Faja'ala Rasulullah. Faja'ala Rasulullah. Maka jadilah Rasulullah SAW itu. Yamsahu aynahu. Menyapu ianya Nabi akan matanya Ammar. Dia mengelar. Ini sahabat luar biasa Ustaz. Ammar bin Yasir dan sahabat Hutaifah ini. Yang menemani Nabi dalam peristiwa akobah itu. Yang Nabi mau dibunuh ketika pulang dari tabuk. Ya. Faja'ala itu ap'alusuruh bukan sahabat? Gimana Ustaz? Yang Jala itu yang masuk ap'alusuruh apa? Bukan. Jala. Maka jadi ianya Rasul. Jala ada apa il suruh? Iya. 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 Kayak iam sahuhnya jadi hobarnya gitu. Iya Ustaz. Maka jadi ianya Rasul itu. Maka jadilah Rasul. Itu yang menyapu iya akan matanya Ammar. Ya Ustaz. Il suruh. Mau nanya nih. Iya. Pengajian kemarin tuh. Wa ida badal na ya. Kemarin. Salah satu contoh ada gak ayat yang diganti Allah gitu kan. Dikanti apa Ustaz? Wa ida badal na ayat temakan ayatin. Oh maksud Ustaz itu apa namanya? Nasah ya? Nasah. Iya. Contohnya gitu. Nasah. Banyak Ustaz. Dalam kitab usul fiqh contoh Nasah itu pertama misalnya. Tapi saya gak bisa hafal ayat nih Ustaz ya. Pertama Allah mewajibkan dua puluh apa namanya? Sepuluh. Sepuluh orang. Satu orang Islam. Kalau ketemu dengan sepuluh musuh gak boleh lari Ustaz. Wa ayyakum minkum ishruna ya. Jika ada dari kamu dua puluh orang berhadapan dengan dua ratus orang dalam ayat. Gak boleh lari. Jadi dua puluh lawan dua ratus berarti kan satu lawan sepuluh. Kemudian diringankan Ustaz ada ayat lagi. Satu dua orang. Sepuluh lawan dua puluh. Itu baru gak boleh lari. Dua orang lawan dua puluh orang gak boleh lari. Apa namanya? Awalnya satu sepuluh. Satu sepuluh. Dua puluh dua ratus. Kemudian turun ayat. Satu lawan dua Ustaz. Dua orang kafir kita sendiri gak boleh. Gak boleh lari. Tapi kalau lebih boleh. Itu contohnya. Turat apa Ustaz? Turat. Coba. Bentar ya. Cari dulu Ustaz. Inilah kendala kalau gak hafal Quran. Wa ayyakum. Baik tulmaqadis ya. Tulmaqadis. Dulu kan ki. Blatul Ustaz. Bisa juga. Bisa Ustaz jak situ ya. Bisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Surat. Al-Anfal Ustaz. Ayat 65. Ya ayuhan nabi yuharridil mu'minin alal kitab. Wahai nabi. Ajak olehmu akan orang yang beriman untuk berperang. Iyakum minkun ishruna sobirun. Jika adalah diantara kamu dua puluh orang yang sabar. Ya glibu mi'atayni. Nisya mereka mengalahkan dua ratus. Dua puluh lawan dua ratus Ustaz. Satu lawan sepuluh. Wa iyakum minkum mi'atun ya glibu alfan. Jika ada diantara kamu seratus bisa mengalahkan seribu. Dari orang-orang yang kafir mereka. Bi'annahum kumullayabtahum. Al-Ana khaffafa'ankum. Sekarang Allah khaffafallahu ankum. Sekarang Allah meringankan dari kamu. Karena Allah tahu diantara kamu ada kelemahan. Fa'iyakum minkum mi'atun sobiratun. Jika ada diantara kamu seratus orang yang sabar bisa mengalahkan dua ratus. Jadi seratus lawan dua ratus berarti kan satu lawan dua Ustaz. Itu contohnya badalna ayatin makana ayat. Al-Anfal ayat? Al-Anfal ayat 65. Amanal 6. Syukur, Ustaz. Nah, itulah Ustaz. Syukur. Oke, jadi ini udah titik Ustaz. Cuma di zalika ini, ini udah ayat lain. Tadi kan udah ujung ayat ya, bukan? Udah ujung ayat. Cuma di sini, ini kita baca dikit. Waqala malik. Kemudian malik berkata. In adu laka fakul. Jika mereka kembali bagimu. Artinya jika orang yang memaksa tadi kembali lagi kepada amat. Jika kembali mereka bagimu fakul lahum. Nisiya maka katakan. Olehmu bagi mereka. Makulta apa yang telah engkau katakan. Panuzilat hazil ayah. Maka diturunkan akan ini ayat. Ini ayat, ini ayat di belakang tadi Ustaz. Man kafara ini. Keliatannya ya kan? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man hukriha. Fa kalbuhu mutma'innun bil imani. Walakin man syaraha. Man syaraha bil kufri saudara. Fa alaihi ghadabun min Allah. Walahum azabun adeem. Saudara itu. Yang rohnya. Yang mana? Di atas. Imanan? Walakin man syaraha bil kufri saudara. Ya. Kamu ya Ustaz. Kamu ya nisbah biasa. Toba Muhammadun nafsan Ustaz. Baguslah Muhammad nisbah jiwa. Terang iya dengan kekafiran nisbah hatinya. Banyak gangguan hari ini Ustaz. Ada berisik di rumah. Ada becah. Gak apa-apa Ustaz. Tunggu kalau kalah itu apa ya? Kalah. Huruf apa ya kalah? Kalah saufat ta'alamun. Kalah saufat ta'alamun. Huruf apa namanya? Huruf rada'on. Kalau bahasa Arab ya. Apa artinya rada'on? Huruf rada. Huruf apa namanya? Melara. Tapi dia huruf Ustaz bukan isim. Kalah. 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 Sebentar. Saya lihat dulu arti rada'on. Rada'on. Mana tadi kalah Ustaz? Kalah. 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 Amaran. Ibu. Ya. Tapi di sini kalau rada'on gak cocok. Kalau di sana kalah saufat ta'alamun. Huruf rada'on. Coba kita lihat. Ini harus merajaah dulu kitab nahu Ustaz. Dijual Ustaz. Itu udah gede. Berapa kabar Ustaz Sulaiman? Berapa kabar Ustaz Sulaiman? Berapa kabar Ustaz Sulaiman? Huruf mencelah. Atau bisa juga huruf tambeh Ustaz. Jadi huruf tambeh itu kayak sama juga. Ada empat. Kalah atau kalah. Amah. Hatta. Banyak. Jadi salah satunya kalah di sini. Jadi kalau kita pasang begini. Kan ada yang melapor tadi ya. Ada yang melapor kepada rasu-rasu. Amah udah menjadi kafir. Kalah. Tidak akan. Atau bahkan bisa saja artinya Nabi menghardi orang yang mengatakan. Dengan kamu katakan seperti itu. Itu enggak bakal terjadi. Amar sudah penuh dirinya dengan keimanan. Nah itu. Kalah ini huruf menghardi malah. Mengtajar ya. Atau untuk memberitahukan dia. Memberitahukan dia. Semacam kalah. Tidak. Artinya kamu perlu tahu. Isi pemberitahuannya di depan kalah. Amar itu imannya sudah penuh. Itu Ustaz mungkin sementara. Nah itu. Ya. Jadi. Faqala Abu Hatim. Abu Hatim berkata. Kalla fil Quran ala torbaini. Kalla dalam Quran ada dua pembagian. Ala makna raddi lil awal. Untuk membantah ucapan pertama. Bi makna la. Wa ala makna ala. Dalam Quran. Tapi ini dalam hadis Nabi kan mirip-mirip. Kalla bermakna la. Tidak. Artinya Nabi membantah ucapan orang yang menyatakan. Amar itu kafir. Kalla mananya la. Tidak. Atau ketahuilah. Kalla. Kalla. Ketahuilah. Sungguhnya amar. Imannya sudah penuh. Jadi ada dua Ustaz. Menafikan kalam di belakangnya. Menetapkan kalam sesudah. Begitu Ustaz. Banyak dalam Quran. Kalla innal insana layatera arra'ah ustagina. Ada juga ini. Kalla yang ini. Mufasir beda pendapat. Saya menyatakan arti. Kalla hakan. Di sini kan tidak cocok. Kalau di sana benar. Kalla. Innal insana layatera. Kalla benar. Hakan benar. Manusia itu anianya. Di sini tidak cocok. Benar. Amar itu penuh imam. Tidak cocok. Berarti kalla di sini huruf tanbih. Atau huruf nafi. Allah Allah. Nukta kabir Ustaz Musari. Sudah. Syukuran Ustaz. Wa Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi al-marji'i wal-ma'ab. Alhamdulillah. Itu faalayhim. Aku tadi tengok gimana itu. Itu.